Sebagai hukum dunia abadi, pengadilan abadi selalu menjadi perwujudan keadilan. Su Yun tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan orang-orang di alam iblis, dan mengapa pengadilan abadi ingin membasmi orang-orang di alam iblis berkali-kali. Dia telah memimpin Yuan Dimendan yang lainnya ke dunia abadi demi bertahan hidup, tetapi pengadilan abadi terlalu agresif. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa lagi tinggal diam. Setelah Qin Qianlong dan yang lainnya berpura-pura menyerang, mereka mundur dari pengadilan abadi tepat waktu, dan tidak meninggalkan apapun untuk pengadilan abadi. Namun, serangan pura-pura semacam ini tidak dapat disembunyikan dari semua orang, dan masih ada orang yang memikirkannya, karena Qin Qianlong dan yang lainnya belum bertarung dengan kekuatan utama pengadilan abadi. Selanjutnya, ketika mereka sedang menyelidiki sekte pencarian abadi, penggarap iblis datang, bagaimana mungkin mereka tidak curiga. Pengadilan abadi juga memiliki eksistensi yang dapat mengintip masa lalu dan masa depan. Su Yun tidak dapat menjamin bahwa pengadilan abadi tidak akan mengetahui tentang sekte pencarian abadi di masa depan. Saudaraku, apa rencanamu? Jika kita melawan pengadilan abadi sekarang, kita akan memukul batu dengan telur. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Mendengar perkataan Su Yun, Su Liu Luo langsung berkata. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak punya jalan keluar lain. Su Yun berkata dengan suara yang dalam, meskipun kalian menyembunyikannya, hanya masalah waktu sebelum sekte pencarian abadi terungkap. Kakak berencana untuk menyerah pada sekte pencarian abadi. 8 Harmoni Sekte dan Istana Linglong Agung belum terlibat dengan sekte pencarian abadi, namun Aula Naga Tersembunyi dan Istana Riang secara nominal merupakan sekutu dari sekte pencarian abadi. Jika aku menyerah pada sekte pencarian abadi, maka saya harus menyerah pada tiga sekte sekaligus. Su Yun mulai berpikir. Jika itu masalahnya, bukankah kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia? Siang yang bergumam, tidak mudah bagi kami untuk membangun kekuatan seperti itu. Meskipun kami tidak bisa melawan pengadilan abadi, kami masih bisa melawan sekte super abadi manapun. Begitu kami kehilangan ketiga sekte ini, kami akan melakukannya. Harus memulai dari awal lagi. Aku tahu kalian tidak tega berpisah dengannya. Bahkan, aku juga tidak tega berpisah dengannya. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, tapi, apapun yang kita lakukan, pengadilan abadi dapat menggunakan utusan tersebut untuk menangkap pergerakan kita. Kali ini, Qin Qianlong dan yang lainnya tidak meninggalkan jejak apapun saat mereka berpura-pura menyerang. Dan begitu mereka meninggalkan jejak apapun, bahkan mereka akan terekspos. Selama pengadilan abadi memiliki orang-orang seperti utusannya, kita akan selalu berada dalam posisi pasif. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Kakak, jika kita mengirim seseorang untuk membunuh utusan pengadilan abadi, bukankah kita memiliki inisiatif? Saat ini, Su Liu Luo angkat bicara. Pembunuhan. Ini adalah pernyataan yang sangat berani. Pengadilan abadi dijaga ketat. Tidak mungkin membunuh seseorang di dalam, kata Faseles, yang selama ini hanya diam. Benar, saya khawatir sudah sangat sulit untuk menyelinap masuk. Tidak realistis untuk membunuh mereka. Siang yang juga menggelengkan kepalanya. Tidak, masih ada peluang. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berbicara. Semua orang tercengang dan memandangnya serempak. Su Yun mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, bukankah pengadilan abadi mengorganisir orang-orang untuk pergi ke dunia bawah untuk melawan penggarap iblis? Jika itu masalahnya, pasti ada celah dalam pertahanan pengadilan surgawi. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke istana surgawi dan membunuh utusan menteri. Mendengar ini, semua orang mulai merenung. Setelah beberapa lama, Su Liu Luo menganggupkan kepalanya. Mungkin itu akan berhasil. Zijin, tahukah kamu berapa banyak utusan menteri di pengadilan abadi? Su Yun berbalik dan bertanya pada Zijin. Zijin telah berkomunikasi dengan Xiao Chuo dan mulai mengumpulkan informasi tentang pengadilan abadi. Bagaimanapun, ancaman terbesar bagi Su Yun adalah pengadilan abadi. Sejauh yang saya tahu, seharusnya ada 15 orang, tapi ini hanya di permukaan. Zijin tidak tahu apakah ada utusan tingkat yang lebih tinggi. Berapa banyak utusan seperti Yuan Tianya yang sesekali keluar untuk menjalankan misi? 15 orang ini semuanya akan pergi untuk menjalankan misi, tetapi utusan jarang menerima misi yang meninggalkan pengadilan abadi. Kata Zijin. Su Yun mengerutkan kening, saya memerlukan laporan lengkap tentang jumlah orang. Selama periode waktu ini, saya perlu memikirkan cara untuk mengetahui berapa banyak utusan yang ada di pengadilan abadi. Untuk sementara saya akan memasukkan 15 orang ini ke dalam daftarnya, dan ketika waktunya tepat, saya akan segera mengambil tindakan. Jika kita membunuh 15 orang ini sekarang, saya khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan dari pengadilan abadi. Jika pengadilan abadi memiliki utusan tingkat yang lebih tinggi, mereka pasti akan melindungi mereka dengan lebih ketat. Jadi, ketika kita mengetahui ada tidaknya utusan tingkat tinggi dan di mana mereka berada, kita akan mengambil tindakan bersama. Utusan ini tidak boleh mati lebih dari 10 hari, jika tidak, kita tidak akan punya peluang. Kaka, jangan khawatir, aku akan meminta Xiao Chuo untuk menyelidikinya. Kata Suli Uluo, lalu berbalik dan pergi. Siang Yang, segera kirim orang untuk memindahkan semua penggarap iblis dari sekte pencarian abadi, dan untuk sementara mengatur agar mereka tinggal di dunia bela diri tertinggi. Apakah kita akan memindahkannya sekarang? Siang Yang terkejut, jika begitu banyak orang dari sekte kita tiba-tiba pergi, saya khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan orang-orang di sekitar kita. Jangan khawatir, saya akan meminjam sekelompok orang untuk mengisi posisi mereka. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia ingin menemukan seseorang, ada banyak orang di pihak Bey yang tidak akan sulit untuk mengubah semua penggarap iblis dari sekte pencarian abadi. Selama penggarap iblis dari sekte pencarian abadi baik-baik saja, bahkan jika orang-orang dari pengadilan abadi menyelidikinya, tidak perlu panik. Namun, selama utusan itu tidak mati, Su Yun tidak akan pernah bisa bergerak. Baiklah. Siang Yang menganggup, menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu bawahan ini akan melakukannya sekarang. Ya. Setelah Siang Yang dan Su Li Uluo pergi, Zijin melaporkan kepada Su Yun tentang pergerakan terbaru dari pengadilan abadi, dan kemudian segera mundur, hanya menyisakan Faseles sendirian di ruang pertemuan. Su Yun menarik napas dalam-dalam, pandangannya beralih, dan melihat sarung pedang besar di sampingnya. King Er masih berada dalam sarung pedang, dan belum melakukan gerakan apapun. Tuan, sebenarnya, tidak perlu mentransfer tenaga dari dunia bela diri tertinggi. Jika guru bersedia, mantan bawahan-bawahan ini sebenarnya dapat mengisi sekte pencarian abadi dan menggantikan kelompok penggarap iblis itu. Saat itu, Faseles tiba-tiba berkata. Su Yun mengerutkan kening, dia mengangkat matanya dan menatap Faseles, lalu menggelengkan kepalanya, jika kamu memiliki lebih sedikit orang, bukankah pengadilan abadi akan menyelidiki keberadaan mereka? Ini, dunia abadi saat ini sudah sangat sensitif, gerakan sekecil apapun akan menarik perhatian pengadilan abadi. Tanpa wajah, Anda akan bertanggung jawab atas misi ini. Saat Zijin mengirimkan berita, saya berharap dapat mengurus utusan itu dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu yang mungkin. Tuan, mohon maafkan bawahan ini karena tidak kompeten. Jika lima belas utusan itu, bawahan ini memiliki kepercayaan diri untuk menjaga mereka, tetapi jika ada utusan tingkat yang lebih tinggi, dan mereka berada di pengadilan abadi, saya khawatir ini bawahannya akan menjadi tidak berdaya. Faseles menangkupkan tinjunya dan berkata. Kalau terbongkar, itu bukan soal kematian, tapi soal pengungkapan. Hati Faseles dikendalikan oleh Su Yun, jadi dia tentu saja tidak berani memikirkan hal lain. Su Yun memahami kekhawatiran Faseles, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu khawatir, jika ada utusan tingkat yang lebih tinggi di pengadilan abadi, kamu tidak perlu melakukan apapun. Lalu siapa yang harus mengurusnya? Aku. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Di dalam istana Jingyu. Seperti biasa, Lin Yu Jing sedang bermeditasi di ruang alkimia. Tungku menyala merah karena api dan suhu di dalam ruangan ribuan derajat. Namun, dia duduk di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Ta-ta-ta. Saat itu, langkah kaki ringan terdengar dari luar, diikuti oleh suara wanita. Kailu menyapa pemimpin sekte. Pemimpin sekte, Kailu punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ini penatua Kailu, masuk dan bicara. Lin Yu Jing berkata dengan acuh-ta'acuh. Berderak. Pintu dibuka, dan seorang wanita dengan pakaian berbunga-bunga masuk dan membungkuk hormat kepada Lin Yu Jing. Apa itu? Lin Yu Jing terus bermeditasi dengan mata tertutup, tetapi dia berbicara. Melapor ke pemimpin sekte, Ming Chang sudah mati. Kata sesepuh bernama Kailu. Karena itu, alis Lin Yu Jing bergerak-gerak beberapa kali, tetapi wajahnya tidak banyak berubah. Bagaimana dia mati? Dikatakan bahwa dia dibunuh oleh wakil presiden perdagangan Bei Yang, Hu Kian Mei. Di mana Ah Kong? Dia juga sudah mati. Kata Kailu. Mendengar ini, Lin Yu Jing tidak bisa menahannya lagi, dia tiba-tiba membuka matanya, menoleh dan menatap Kailu, dan berkata, Ah Kong juga mati. Ya, Kailu mengangguk. Lin Yu Jing menatap Tung Kupil, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ah Kong adalah muridku, dia memiliki budidaya tahap ketiga dari alam abadi yang mendalam roh, aku sangat jelas tentang kekuatannya, makhluk abadi biasa bukanlah tandingannya, bahkan jika itu adalah eksistensi yang lebih kuat darinya, itu tidak akan terjadi. Begitu mudah untuk membunuhnya, kecuali jika itu adalah eksistensi yang lebih kuat darinya dalam dua tahap, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi mengapa spirit mendalam abadi tahap kelima tiba-tiba muncul di dunia bela diri tertinggi. Kailu bingung. Jika spirit mendalam abadi tahap kelima dengan santai memasuki dunia bela diri tertinggi, akan sangat mudah ditemukan oleh pengadilan abadi. Mungkinkah kematian Ah Kong ada hubungannya dengan pengadilan abadi? Kalau begitu, perdagangan Bey yang ada hubungannya dengan pengadilan abadi. Lin Yu Jing menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, pengadilan abadi kaya dan sombong, tidak ada kekuatan lain di dunia segudang, dan perdagangan Bey yang pasti tidak akan naik ke pengadilan. Jadi orang yang membunuh Ah Kong seharusnya tidak berasal dari pengadilan abadi. Lalu siapa orangnya? Kamu harus bertanya pada wakil presiden perdagangan Bey yang. Lin Yu Jing berkata dengan acuh tak acuh. Kailu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pemimpin sekte, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Hem, oh iya, kamu bilang kalau Hukian Mei ini adalah wakil presiden perdagangan Bey yang, lalu siapa presidennya? Pada saat ini, Lin Yu Jing sepertinya memikirkan sesuatu dan segera bertanya. Namun, ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Kailu terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada hasil, siapa Zheng Hui ini? Sepertinya sengaja dirahasiakan, tanpa membaca pikiran, sulit untuk mengetahuinya, saya yakin selain Hukian Mei dan Huai Rouo Muyu, tidak ada orang lain yang tahu. Mungkin kematian Ah Kong ada hubungannya dengan Zheng Hui ini? Kirim seseorang untuk menyelidikinya, jika kamu dapat dengan mudah membunuh Ah Kong, kemungkinan besar itu adalah seseorang dari dunia abadi, kamu harus menyelidikinya dengan jelas, jangan biarkan orang lain mengambil inisiatif. Iya, pemimpin Sekte 1177 Dengan tersingkirnya Ming Chang, Hukian Mei dengan lancar mengambil alih domen naga langit dan wilayah yang ditaklukkan Ming Chang. Untuk bisa melenyapkan Ming Chang, Hukian Mei dan Huai Rouo Muyu telah membuktikan kekuatan mereka kepada orang-orang di dunia bela diri tertinggi, siapa yang berani menolak. Setelah mendapatkan sumber daya dari wilayah naga langit dan alam sekitarnya, kekuatan perdagangan Bei yang sudah luar biasa kuatnya. Meskipun mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Abadi di dunia abadi, namun dengan setengah dari dunia bela diri tertinggi berada di bawah kendali mereka, terlalu mudah bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya untuk memasok Suyun. Harus diketahui bahwa banyak sumber daya di dunia abadi telah dikuasai oleh pengadilan abadi, jadi sangat sulit untuk menambang sumber daya baru atau mendapatkan bagian dari sumber daya di tangan mereka. Tapi sekarang berbeda, dunia bela diri tertinggi, alam besar ini, telah memberi Suyun terlalu banyak hal, bahkan pengadilan abadi tidak bisa membandingkannya. Meskipun mereka tidak sekuat Sekte Abadi, kekayaan mereka melampaui banyak Sekte Abadi. Ketika Suyun mengetahui bahwa Huairu Muyu telah memperluas kamar dagang ke wilayah terdekat, dia segera memerintahkan Siang Yang untuk mengatur beberapa orang yang dapat diandalkan untuk memasuki dunia bela diri tertinggi dan diam-diam mengamati pergerakan Bei Yang. Dia tidak dapat menjamin bahwa Lin Yu Jing tidak akan mengambil tindakan. Dia perlu memperhatikan Bei Yang, tapi dia perlu lebih memperhatikan pengadilan abadi. Suyun tidak pernah menyangka setelah dia pergi beberapa saat, hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Dengan kematian Iblis Bulat itu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Octagon Anisid. Jika bukan karena Iblis Bulat, Suyun tidak akan mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Memikirkan kembali hari-hari ketika dia berada di Sekte Iblis Sejati, Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia duduk di ruang diskusi sepanjang hari, dia tidak berkultivasi, juga tidak mencari siapapun untuk berdiskusi, sampai hari kedua, ketika Ling Qing Yu mau tidak mau terbang keluar dari sarung pedang, dan berdiri di depan. Dia. Apa yang Anda pikirkan? Jalan di depan. Saat itu, kamu mengatakan bahwa selama kamu menemukan King Er, kamu akan membawa orang yang kamu sayangi dan meninggalkan tempat ini. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan, aku tidak bisa meninggalkan Sekte Iblis Sejati dan pergi, jika bukan karena Sekte Iblis Sejati, aku, Suyun, pasti sudah mati sejak lama, dan aku khawatir King Er tidak akan mati. Telah diselamatkan dengan mudah. Selain itu, ada juga leluhur pedang, dan sarung pedang ini harus memiliki pedang roh yang cukup untuk menekannya, jika tidak, ketika pedang jahat muncul, sepuluh ribu dunia pasti akan hancur. He, aku tidak menyangka kamu begitu benar. Ini adalah tanggung jawabku. Aku bukan orang suci. Kamu terlihat seperti orang suci bagiku sekarang. Ling Qing Yu terkekeh dan duduk di kursi di sampingnya. Suyun meliriknya dan bertanya, bagaimana kabar King Er? Masih sama. Ling Qing Yu menggelengkan kepalanya, pada akhirnya, dia adalah reinkarnasi dari makhluk yang maha kuasa. Air dari kolam abadi seharusnya menstimulasi kekuatan dalam jiwanya, menyebabkan dia perlu tidur dalam waktu yang lama, untuk memungkinkan hal ini. Kekuatan untuk bangkit secara perlahan. Adapun kapan dia akan bangun, tidak ada yang tahu. Jika King Er berhasil bertransformasi kali ini, kekuatannya akan meningkat ke tingkat apa? Dia seharusnya lebih kuat dari sebelum dia bereinkarnasi. Ling Qing Yu menarik nafas dalam-dalam, tetapi dalam jangka waktu ini, kamu harus berhati-hati, jangan biarkan dia dalam bahaya, dan dengan aman melewati masa transformasi. Jika dia berhasil bertransformasi, saya yakin itu akan terjadi. Sangat membantu kamu. Saya tidak ingin dia bisa membantu saya. Saya hanya ingin dia aman dan sehat. Suyun menggelengkan kepalanya. Ling Qing Yu memandangnya diam-diam untuk beberapa saat, lalu tertawa getir, kamu selalu memikirkan orang lain, tetapi apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaan mereka? Apakah menurut Anda itu cukup untuk menjaga keselamatan orang-orang di sekitar Anda? Tahukah Anda bahwa orang-orang di sekitar Anda juga ingin Anda aman dan sehat? Mereka juga ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi Anda, tahukah Anda? Mendengar itu, Suyun terkejut. Dia tetap diam, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Ling Qing Yu menghela nafas sedikit, dan berkata, kamu terus menjadi lebih kuat, karena peluang, keberuntungan dan kerja kerasmu. Perbedaan kekuatan antara kamu dan orang-orang di sekitarmu semakin besar, tetapi kamu harus tahu, itu orang-orang di sekitarmu juga bekerja keras. Mereka juga punya mimpi, mereka punya tujuan, kamu tidak perlu membantu mereka mewujudkan mimpinya, jika tidak, kamu akan menyangkal maknanya, mengerti. Dengan itu, Ling Qing Yu tidak menekankan hal lain, dia segera berbalik dan melompat, berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki sarung pedang. Suyun duduk diam di sana, memikirkan kata-kata Ling Qing Yu. Sebenarnya, apa yang dikatakan Ling Qing Yu kadang-kadang sangat penting baginya, meskipun dia disimpan dalam sarung pedang, tapi untuk beberapa alasan, Suyun menyadari bahwa dia bisa melihat sesuatu lebih jelas daripada dia, apakah itu karena dia adalah seorang pengamat. Suyun duduk di sana selama dua hari. Dalam dua hari ini, di luar dugaan, tidak ada seorang pun yang datang mengganggunya. Pada hari ketiga, Su Liu Luo kembali. Telah dikonfirmasi, pengadilan abadi akan langsung menuju dunia bawah setelah semua sekte berkumpul. Dikatakan bahwa setengah dari utusan di bawah pengadilan abadi tingkat ketiga akan berpartisipasi dalam operasi ini, dan pemimpinnya akan menjadi dua. Utusan mendalam tahap dua. Ketika Su Liu Luo memasuki rumah, dia bahkan tidak punya waktu untuk membungkuk dan langsung berbicara. Kirimkan begitu banyak kekuatan. Suyun mengerutkan kening, sepertinya pengadilan abadi bertekad untuk membasmi penggarap iblis kali ini. Bagaimanapun, mereka telah berjuang untuk mencapai pintu masuk pengadilan abadi. Jika mereka tidak mengambil tindakan, saya khawatir seluruh alam surga segudang dan seluruh dunia abadi akan menertawakan mereka. Bagaimana mereka akan menahan makhluk abadi di masa depan? Itu benar, berapa banyak sekte abadi yang menanggapi pengadilan abadi kali ini. Ada lebih dari lima puluh. Lebih dari lima puluh. Suyun terkejut, banyak sekali. Iya, Su Liu Luo menganggupkan kepalanya, dan kali ini, pengadilan abadi tidak membatasi jumlah orang. Melihat pengadilan abadi juga telah mengeluarkan begitu banyak kekuatan, sekte-sekte ini tidak merasa was-was dan mengirimkan setengah dari pasukan mereka. Tentu saja, tujuan mereka juga untuk mendapatkan keuntungan. Kali ini, mereka pergi ke dunia bawah. Dunia bawah seharusnya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Manfaat apa yang bisa mereka dapatkan? Saya tidak tahu tentang ini. Suyun menundukkan kepalanya dan berpikir, setelah beberapa saat, dia bertanya, berapa banyak orang yang berkumpul di pengadilan abadi. Sekitar 30 sekte. Menurut laporan, jumlah makhluk abadi yang berkumpul di luar pengadilan abadi, tidak termasuk yang berasal dari pengadilan abadi itu sendiri, telah melebihi 1 juta. Liu Luo berpendapat bahwa jika kita menambahkan makhluk abadi yang datang kemudian dan kekuatan pengadilan abadi itu sendiri, jumlah makhluk abadi seharusnya melebihi 2,5 juta. 2,5 juta, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli. Formasi seperti ini cukup untuk melenyapkan semua kekuatan sekte abadi di tanganku. Suyun mengepalkan tangannya, alisnya berkerut saat dia berpikir. Kakak, bukankah kita harus mengambil tindakan? Tindakan, bagaimana kita harus bertindak? Haruskah kita membawa orang-orang kita untuk melawan mereka secara langsung? Orang-orang kami sama sekali bukan tandingan mereka, dan hasil pertempuran hanya akan mengungkap keberadaan kami, kecuali Anda memiliki kepercayaan diri untuk memusnahkan mereka semua. Su Liu Luo tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menggigit bibirnya. Saat ini, kita tidak boleh bergerak. Suyun mengusap dagunya, dan berkata, mari kita pikirkan cara untuk menangani utusan itu dulu, aku memperkirakan pengadilan abadi akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk berangkat ke dunia bawah, dan keberadaan utusan itu akan membuat kita ragu-ragu. Dalam tindakan apapun yang kami ambil terhadap pengadilan abadi, dan kami tidak akan dapat mengambil inisiatif, tetapi posisi Xiao Chuo di pengadilan abadi terlalu rendah, dan dia tidak dapat memberi kami informasi yang lebih komprehensif, jadi kami harus berpikir cara untuk meningkatkan posisinya di pengadilan abadi. Xiao Chuo hanyalah utusan pencari roh. Jika utusan pencari roh ingin dipromosikan, dia harus memiliki kontribusi yang luar biasa di bidang pencarian roh. Misalnya, misalnya, temukan tambang roh dengan sumber daya yang melimpah. Kalau begitu aturlah agar sumber daya tambang roh ditemukan oleh Xiao Chuo. Ini seharusnya tidak sulit bagi kita. Iya. Selain itu, copot menteri sumber daya saat ini. Mata Suyun bersinar dengan cahaya dingin. Faseles seharusnya bisa melakukan pekerjaan ini. Jika Xiao Chuo mampu maju ke tahap kelima, maka kita dapat mengatur lebih banyak orang untuk memasuki pengadilan abadi. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang, mari kita tunggu dan lihat. Iya. Bei Yang, Markas Besar Kamar Dagang Huairou. Sekelompok spirit cultifator berpakaian mewah berbaris di kedua sisi, seperti anggota istana, dan berjalan menuju istana raksasa di tengah. Ini adalah aula pertemuan Huairou Muyu, gedung ini baru dibangun tahun ini, Huairou Muyu tidak mau menyianyikannya, namun Hukian Mei sangat meminta untuk dibuatkan aula pertemuan baru, lagi pula, mereka tidak kekurangan uang sedikitpun. Saat ini, Huairou Muyu sudah menunggu di ruang pertemuan. Seperti biasa, Hukian Mei bersembunyi dan berkultivasi. Dia adalah orang yang paling tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan semacam itu. Para penggarap roh yang berpakaian mewah ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas cabang kamar dagang Huairou Muyu di berbagai wilayah. Mereka akan datang setiap tiga bulan untuk melaporkan pekerjaan mereka. Orang-orang yang masuk melaporkan pekerjaannya satu per satu, Huairou Muyu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia selalu sangat berhati-hati. Mungkin dia tidak memiliki bakat dalam berkultivasi, namun bakatnya dalam bisnis tidak ada bandingannya. Kamar dagang Mei yang saat ini dapat disebut sebuah kerajaan, dan domen naga langit yang baru digabungkan serta wilayah lain juga telah mulai menerapkan model operasi kamar dagang Bei Yang. Untuk mencegah orang-orang seperti Ming Chang muncul lagi, Huairou Muyu secara khusus meminta Hukian Mei untuk bertanggung jawab membangun pasukan kamar dagang untuk bertahan melawan kekuatan eksternal. Meskipun Hukian Mei tidak tertarik, Huairou Muyu masih khawatir. Laporan itu berlangsung sepanjang hari, tapi Huairou Muyu tidak merasa lelah. Dia masih bersemangat dan mendengarkan dengan penuh perhatian, yang membuat orang-orang di bawah mengaguminya. Perkembangan Kadin tidak bisa dipisahkan dari semua orang. Kalau tidak ada yang lain, pertemuan ini akan berakhir di sini. Setelah orang terakhir yang bertanggung jawab menyelesaikan laporannya, Huairou Muyu berdiri dan berkata, Muyu telah menyiapkan beberapa jamuan makan yang baik agar semua orang dapat memulihkan diri. Saya sudah menyiapkan anggur, semua orang dapat kembali setelah Anda selesai makan. Ketika penanggung jawab mendengar hal itu, mereka langsung membungkuk dan berkata, Terima kasih, Presiden. Semua orang berpencar satu per satu, dan ketika orang terakhir meninggalkan ruang pertemuan, Huairou Muyu menghela nafas panjang dan duduk di kursi. Dia melihat ke langit-langit emas dan melamun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi wajahnya yang cantik dan manis tanpa ekspresi. Saat itu, kepala kecil yang aneh muncul dari luar pintu, dan sesosok tubuh mungil memanfaatkan kurangnya perhatian Huairou Muyu dan berjingkat masuk. Kin Kin, ada apa? Saat sosok itu masuk, Huairou Muyu segera berbicara. 1178 Gadis kecil bernama Kin Kin adalah sepupu Huairou Muyu, Huairou Han Kin. Mendengar perkataan sepupunya, Huairou Han Kin langsung cemberut, wajahnya penuh ketidakbahagiaan. Kakak perempuan menindasku karena lemah. Saya tidak menggunakan spirit ki, Anda berada tepat di depan saya, bagaimana mungkin saya tidak melihat Anda? Huairou Muyu menggelengkan kepalanya, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda tidak berlatih dengan benar? Apakah Anda malas? Eh iya, kakak, latihan setiap hari sangat menyebalkan. Wajah Huairou Han Kin penuh ketidakbahagiaan, dia berjalan ke kursi di samping dan duduk. Tetapi jika kamu tidak berlatih, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini? Kin Kin, kamu masih muda, kamu belum memahami bahaya dunia, kultivasi akan selalu menjadi asuransi hidupmu, kamu harus ingat ini. Tapi Hu, kakak, aku tidak bisa menang melawanmu. Huairou Han Kin menyerah. Huairou Muyu menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan rasa sayang, dia berjalan mendekat dan mengangkat jarinya, menyebabkan kartu yang berkilau dan cemerlang muncul di tangannya. Apakah kamu kehabisan uang lagi? Ambillah, hemat uang kali ini. Huairou Muyu berkata dengan lembut. He he, kakak paling mengenalku. Huairou Han Kin segera berseri-seri dengan gembira, dan segera mengambil kartu itu. Jika kamu menggunakan koin budidaya untuk berlatih, kakak perempuan akan memberimu sebanyak yang kamu mau, tetapi kamu menggunakannya sepanjang hari untuk membeli segala macam barang aneh. Aku ingin tahu apakah kamu telah ditipu oleh orang lain. Karena kakak perempuanku kaya, aku tidak takut. Kakakmu juga bekerja untuk orang lain, bagaimana aku bisa dianggap kaya? Bekerja untuk orang lain. Huairou Han Kin terkejut, dan bertanya, siapa? Presiden organisasi ini. Bukankah kakak presiden? Kakakmu hanya seorang wakil presiden, aku bekerja untuk orang lain. Sebenarnya ada hal seperti itu. Huairou Han Kin jelas tidak mengerti. Huairou Muyu menggelengkan kepalanya, dia tidak mau repot-repot menjelaskan, dan berkata, karena kamu di sini, ikuti kakak perempuanku jalan-jalan, sudah lama sekali sejak aku keluar untuk bersantai. Ya, Huairou Han Kin menganggupkan kepalanya, dia menarik tangan Huairou Muyu dan berjalan keluar. Namun sebelum Huairou Muyu keluar dari istana, seorang pelayan dengan cemas berlari mendekat dan membungkuk pada Huairou Muyu. Melapor kepada presiden, ada seseorang di luar yang meminta audiensi. Siapa? Aku tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari istana Kekaisaran Jingyu. Kata petugas itu. Istana Kaisar Jingyu. Wajah Huairou Muyu berubah. Sebelum Suyun pergi, dia memberitahunya bahwa Ming Chang mungkin berasal dari sekte surgawi dunia surgawi, dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Huairou Muyu tidak keberatan, meskipun dunia bela diri tertinggi dan dunia surgawi tidak banyak berinteraksi, namun dia memahami beberapa hal tentang dunia surgawi dari Suyun, Dewa Dunia Surgawi tidak dapat berbuat apapun yang mereka inginkan, setelah itu semuanya, ada batasan dari pengadilan surgawi. Meskipun Istana Kaisar Jingyu kuat, di depan pengadilan abadi, mereka hanyalah semut, dan tidak berani melawan keinginan mereka, jadi bagaimana mereka berani bersikap kurang ajar di dunia bela diri tertinggi. Tapi Huairou Muyu tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu akan benar-benar datang ke sini, dan bahkan meminta untuk bertemu dengannya. Jika orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu datang, bukankah itu berarti seorang dewa ingin bertemu dengannya? Huairou Muyu mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, bawakan dia kepadaku. Ya, pemimpin persekutuan. Setelah petugas selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Huairou Han Kin yang berada di samping bingung, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Huairou Muyu, dan bertanya dengan polos, kakak, ada apa? Siapa di sini? Oh, tidak apa-apa, hanya saja ada pebisnis yang datang, Kin Kin, mungkin kakak perempuan tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, kakak masih ada urusan yang harus diselesaikan, pergilah bermain dengan kakak sepupu. Ah! Wajah Huairou Han Kin dipenuhi kengganan saat dia meninggalkan ruang pertemuan dengan sedih. Dengan sangat cepat, seorang pelayan membawa seorang pria berpakaian putih dengan pedang di tangannya dan berjalan masuk. Pria itu sangat tampan, sosoknya tinggi dan lebar, alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang, wajahnya tampak seperti itu. Diukir dengan pisau dan kapak, seluruh tubuhnya dipenuhi yang ki, dan dia sangat tampan. Tidak peduli gadis mana yang melihat pria seperti itu, jantung mereka akan berdebar karena kegembiraan, dan yang lebih menarik perhatian adalah temperamennya, dia berpakaian putih, rambut panjangnya diikat dengan ikat rambut seputih salju, dia anggun. Dan halus, dia sangat alami. Pria itu berjalan masuk dengan senyum di wajahnya, ketika dia melihat Huairou Muyu, sebuah cahaya melintas melewati matanya, dia berjalan ke ola dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam, dia tertawa, Li Zizai menyapa pemimpin persekutuan Huairou. Pemimpin persekutuan Huairou benar-benar seperti rumor yang beredar, kamu anggun dan halus, gayamu tak tertandingi, bahkan peri pun tidak bisa dibandingkan denganmu. Suaranya sangat magnetis, dan ketika keluar, itu benar-benar membuat orang merasa mati rasa. Huairou Muyu mengerutkan kening lagi, tapi suaranya menjadi acuh tak acuh, baginda terlalu memuji saya. Saya tidak memuji Anda, tetapi hanya menyatakan kebenaran. Yang mulia, apakah Anda datang ke sini untuk memuji Muyu? Huairou Muyu menggelengkan kepalanya, dia mempertahankan sikap acuh tak acuhnya, yang mulia berasal dari istana Kaisar Jingyu, kamu adalah makhluk abadi, bagi makhluk abadi untuk datang ke tempat kecilku, seharusnya lebih dari ini, kan? He he, pemimpin persekutuan Huairou benar-benar mengerti, meskipun kamu tahu aku abadi, ekspresimu tidak berubah, kuat, kuat. Perbedaan antara yang abadi dan yang fana tidak lebih dari perbedaan dalam kultifasi, perbedaan dalam kondisi mental, pada akhirnya, bukankah yang abadi juga fana di masa lalu? Itu benar, aku terlalu memikirkannya. Pria itu tertawa, tetapi tidak menunjukkan kecanggungan apapun, dia melanjutkan, saya di sini karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan pemimpin persekutuan Huairou. Apa yang ingin kamu diskusikan? Masalah Ming Chang, pria bernama Li Zizai langsung berkata. Huairou Muyu jelas tahu alasan mengapa dia ada di sini, dan tidak terkejut, dia bertanya, apakah kamu di sini untuk mencari keadilan bagi Ming Chang? Ming Chang tidak berguna, jika dia mati, maka dia sudah mati, mengapa mencari keadilan untuknya? Li Zizai tertawa, saat aku memasuki pintu, Nona muda tidak menanyakan sekte mana istana Kaisar Jingyu itu, tapi langsung mengundangku masuk, dan setelah aku masuk, Nona muda tidak bertanya padaku. Dari sini, bisa saja melihat Nona muda mengetahui bahwa Ming Chang berasal dari istana Kaisar Jingyu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Nona muda untuk mendapatkan informasi ini dari Ming Chang, tetapi saya tahu, Nona muda pasti memiliki koneksi dengan orang-orang di dunia abadi. Kanan. Koneksi adalah koneksi, tetapi Ming Chang mati di tanganku, bukan karena campur tangan makhluk abadi, bahkan jika pengadilan abadi dunia abadi Anda datang untuk menyelidiki. Ini adalah satu-satunya hasil, tetapi istana Kaisar Jingyu Anda berbeda. Ming Chang berasal dari istana Kaisar Jingyu Anda, dan Anda bahkan mengirim makhluk abadi untuk ikut campur dalam urusan dunia bela diri tertinggi. Menurut aturan yang ditetapkan oleh pengadilan abadi, Anda telah melanggar aturan, jika Anda ingin bertarung. Menurutku, orang yang akan menderita pada akhirnya adalah kamu. Saya mengerti, saya mengerti, Nona muda tidak perlu menjelaskan, kematian Ming Chang secara alami bukanlah campur tangan dari yang abadi, tetapi Nona muda, bahkan jika istana Kaisar Jingyu kita tidak dapat melanjutkan masalah kematian Ming Chang karena yang abadi pengadilan, bukankah sebaiknya Anda memberi kami penjelasan? Bagaimanapun juga, rakyat kami mati di tangan Anda, meskipun kami tidak menyelesaikannya secara terbuka, bukankah sebaiknya kami menyelesaikan masalah ini secara pribadi? Li Zizai tertawa, wajahnya tidak berbahaya. Apakah kamu datang ke sini untuk ini? Apakah Nona muda mengira aku punya motif lain? Karena itu masalahnya, lalu apa yang istana Kaisar Jingyu ingin kami lakukan? Huairoo Muyu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Karena ini adalah dunia persilatan tertinggi dan berada di bawah perlindungan pengadilan abadi, dia tidak percaya bahwa istana Kaisar Jingyu akan berani bergerak ke sini. Li Zizai tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi berjalan mengitari ruang diskusi, tatapannya menyapu dekorasi yang mempesona, dan setelah beberapa saat, tatapannya kembali ke Huairoo Muyu, dan tertawa, kamar dagang Huairoo, saat ini seperti matahari di langit, kekuatan di tangan Nona muda sudah dikenal sebagai kekuatan nomor satu di dunia bela diri tertinggi. Sumber daya di tanganmu sangat besar, tetapi sebagian darinya dijarah dari Ming Chang, muda Nona Huairoo, sebenarnya, alasan mengapa istana Kaisar Jingyu kami mengirim Ming Chang ke dunia bela diri tertinggi sangat sederhana. Kami hanya berharap dia dapat mendirikan yayasan di sini, mengumpulkan sumber daya di sini, dan memberikannya kepada Kaisar Jingyu istana. Itu saja, jika Nona muda bersedia memberikan sebagian dari sumber daya yang ada di tangan Anda kepada kami, maka, bukan hanya kami tidak akan melanjutkan masalah ini, kami juga akan memberikan perlindungan kepada kamar dagang B yang Anda, bagaimana menurut Anda? Berapa banyak yang Anda inginkan? Tentu saja setengahnya. Tidak, Huairoo Muyu menolak tanpa ragu, saya hanya bisa memberi Anda 10%. Setidaknya 40%. 10%. 30%. 10%. Sepertinya Nona muda tidak memiliki ketulusan untuk bernegosiasi dengan Istana Kaisar Jingyu kita. Li Zizai tertawa, tidak ada kemarahan di wajahnya. Jika aku tidak memiliki ketulusan, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melihatku. Hei hei, aku pasti bisa bertemu denganmu, hanya saja aku tidak akan masuk seperti ini Nona muda, apakah tidak ada ruang untuk berdiskusi? Sebenarnya saya tidak bisa mengambil keputusan, 10% itu hasil pertimbangan saya, berapa besarnya tergantung keputusan Presiden. Huairoo Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Mungkinkah Nona muda Huairoo bekerja untuk orang lain? Ya. Abadi. Tidak. Huairoo Muyu menjawab dengan lugas. Ini diluar dugaan Li Zizai. Meskipun Huairoo Muyu mengatakan bahwa dialah yang membunuh Ming Chang, baik Huairoo Muyu maupun Li Zizai tidak mempercayainya. Mungkin Ming Chang bisa saja dibunuh oleh Huairoo Muyu, tapi bagaimana dengan makhluk abadi di sisi Ming Chang? Yang abadi adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia bela diri tertinggi, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Dia terkejut sesaat, lalu tertawa, berapa lama yang kamu butuhkan? Mungkin akan memakan waktu lama, jika kamu sedang terburu-buru. Haha, saya tidak terburu-buru, jika Nona muda Huairoo tidak keberatan, saya akan tetap di organisasi untuk sementara waktu, saya akan menunggu kabar, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Li Zizai tertawa. Setelah mengatakan itu, Huairoo Muyu mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa menolaknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, teman-teman, aturlah tempat bagi Tuan Mudali untuk tinggal, bawa dia beristirahat. Ya, Presiden. Segera, seorang pelayan masuk dan membawa Li Zizai pergi. 1179. Oh, Istana Kekaisaran Jingyu mengirim orang ke Beiyang. Di dalam ruang pertemuan sekte pencari keabadian, Suyun memandang Su Liu Luo yang datang untuk melapor dengan kaget. Ya, tapi hanya satu orang yang dikirim. Dia pergi sendirian untuk berdiskusi dengan Huairoo Muyu, berharap agar Huairoo Muyu memberikan sebagian dari sumber daya yang dia tempati saat ini ke Istana Kekaisaran Jingyu mengenai masalah Mingcang. Berapa yang dia inginkan? 30 persen. Orang itu berjanji bahwa jika memungkinkan, Istana Kekaisaran Jingyu akan memberikan perlindungan kepada Huairoo Muyu. Kedua keluarga akan bekerja sama dan membagi dunia bela diri tertinggi. Kata Su Liu Luo. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening dan berpikir. Apakah Lin Yu Jing sangat kekurangan sumber daya untuk dikembangkan? Sejauh yang saya tahu, tambang roh di luar Istana Kekaisaran Jingyu sudah cukup untuk mereka kembangkan. Meskipun mereka telah mengalami begitu banyak liku-liku, dan kekuatan Istana Kekaisaran Jingyu telah rusak parah, namun hal ini tidak melukai otot dan tulang mereka. Mengapa dia menaruh perhatiannya pada Ultimate Martial World? Saya juga merasa ini sangat aneh. Su Liu Luo berpikir sejenak, lalu berkata, jika itu adalah setengah dari sumber daya Ultimate Martial World, itu masuk akal, tetapi permintaan Lin Yu Jing hanya agar Huairoo Muyu menempati 30 persen sumber daya. Dia hanya menginginkan 30 persen ini. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu sama sekali. Menghabiskan tenaga dan waktu untuk pergi ke dunia abadi untuk mencari dan menambang tambang baru jauh lebih baik dari ini, mengapa dia melakukan ini? Apakah ada kabar dari mata-mata Istana Kekaisaran Jingyu? Selama jangka waktu ini, Lin Yu Jing telah berkultivasi secara tertutup, dan orang-orang Istana Kekaisaran Jingyu jarang meninggalkan sekte tersebut. Sangat damai, dan bahkan sebagian mata-mata yang ditanam oleh pengadilan abadi di dalamnya memiliki telah diambil. Sepertinya mereka berencana untuk berkembang secara diam-diam selama periode waktu ini. Lin Yu Jing bukan orang seperti itu. Su Yun menghela nafas, dan berkata dengan acu tak acu, saat ini, kita masih harus menghadapi tindakan pengadilan abadi. Istana Kekaisaran Jingyu memang bukan musuh yang baik. Berikan perintah kepada Huayru Muyu, berikan Istana Kekaisaran Jingyu 20%, tapi hanya 20% dari sumber daya wilayah Bayang, tidak ada lagi yang akan diberikan. Bahkan jika mereka menempati sumber daya alam baru, mereka tidak akan diberi bagian. Jika mereka setuju, lupakan saja. Jika tidak, lalu biarkan mereka nyahlah. Iya kakak. Su Liu Luo menganggup dan pergi. Di antara sekte-sekte ini, Istana Kaisar Bulubukanlah yang terkuat, tapi dialah yang paling misterius. Yang paling dipedulikan Su Yun adalah Lin Yu Jing, dia belum memahaminya, tapi dia yakin ada kekuatan misterius di belakangnya. Su Yun tidak takut pada Lin Yu Jing, hanya saja dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ini, jadi lebih baik jangan memprovokasi mereka untuk saat ini. Saat itu, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar. Su Yun menoleh dan melihat Siang Yang bergegas masuk. Tuanku. Siang Yang, ada apa? Ini mendesak, tuanku. Melihat ekspresi cemas di wajah Siang Yang, dia mengeluarkan surat dari tas luar angkasa dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, dengan genggaman tangannya, surat itu terbang ke telapak tangannya. Tuanku, ini adalah surat dari Xiao Ling dari pengadilan abadi. Xiao Ling berkata bahwa surat ini adalah kunci misi perdana menteri. Benar-benar. Su Yun menatap surat itu, merasa curiga. Dia membukanya, hanya untuk melihat hanya ada sembilan kata yang tertulis di surat itu. Zanzuo Yang, tujuh hari kemudian, kota Wentai. Zanzuo Yang, kota Wentai. Su Yun kaget, dia menatap Siang Yang dan berkata, Siang Yang, tahukah kamu siapa Zanzuo Yang? Zanzuo Yang. Bawahan ini telah mendengar tentang dia, dia tampaknya adalah menteri pendapatan pengadilan abadi, utusan peringkat 4, semua posisi di pengadilan abadi dikelola olehnya. Kata Siang Yang. Dengan mengatakan itu, Su Yun segera mengungkapkan ekspresi pengertian. Jadi begitu. Tuan, ada apa? Siang Yang bingung. Tapi Su Yun tidak punya waktu untuk menjelaskan, dia berdiri dan berkata, kemana Faseles pergi duluan. Dia masih menunggu perintah di sekte tersebut. Biarkan dia bersiap, kita akan menuju ke kota Wentai sekarang. Siang Yang tidak mengerti apa yang terjadi dengan Su Yun, tapi dia tidak bisa bertanya, jadi dia menangkupkan tinjunya dan berkata, ya. Siang Yang mundur untuk bersiap, dan Su Yun segera pindah. Tidak lama kemudian, Faseles datang untuk melapor, dia tidak menjelaskan kepada Faseles, dan langsung memimpin anak buahnya keluar dari sekte tersebut. Kota Wentai adalah kota abadi bebas yang bukan milik sekte abadi manapun, sangat besar dan tidak memiliki penguasa kota, tetapi juga dibatasi oleh pengadilan abadi, jadi tidak kacau, pengadilan abadi telah mengirim tim ke menjaga kota, tetapi yang disebut penjaga hanya untuk pertunjukan, makhluk abadi di kota masih sangat bebas. Kota Wentai sangat jauh dari sekte pencarian abadi, keduanya bergerak dengan kecepatan penuh, dan menghabiskan lima hari penuh untuk mencapai kota Wentai. Tidak perlu memasuki kota, karena kebebasan di sini, banyak makhluk abadi yang nakal mulai berbisnis di sini, arus barang yang sering juga menarik sejumlah besar makhluk abadi, saat mereka berdua mendekati kota, mereka bisa melihat makhluk abadi datang dan pergi, itu sangat hidup. Mengapa utusan peringkat empat dari pengadilan abadi datang jauh-jauh ke sini tanpa alasan? Su Yun menatap gerbang kota, hatinya dipenuhi kecurigaan. Karena misinya adalah misi rahasia, Xiao Chuo tidak menerima banyak informasi, Su Li Uluo telah mengatur tambang roh untuk dijelajahi Xiao Chuo, Chen Xin Seng dari Departemen Sumber Daya sudah mati, Xiao Chuo dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo masuk kota dulu. Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, dia turun dari langit, menginjak awan, dia berjalan menuju kota Wentai. Faseles mengikuti dari belakang. Saat memasuki kota, pemandangan di depan mereka sangat mempesona. Semua makhluk abadi mengenakan pakaian yang berbeda, ada yang anggun dan halus, ada yang berwarna merah cerah dan ungu, ada yang memancarkan cahaya dari tubuh mereka, ada pula yang compang kemping, di sana ada juga sejumlah besar makhluk roh di kota, bahkan ada banyak binatang yang mahir dalam bahasa manusia, sungguh mengejutkan. Su Yun dan Faseles memasuki gerbang kota, dan begitu saja, mereka berkeliaran tanpa tujuan di kota. Sebagian besar bangunan di kota itu adalah toko-toko dan rumah tungkupil. Ada beberapa area yang disewakan khusus untuk ditanami oleh makhluk abadi, tapi bangunan di sini milik pengadilan abadi. Jika mereka ingin membelinya, mereka harus membayar pengadilan abadi. Tentu saja pengadilan abadi tidak bisa menjadi tuannya. Pendapatan dari properti tanah tanpa pemilik harus digunakan untuk membangun penghalang pertahanan di sekitar kota. Pengadilan abadi tidak diizinkan mengambil keuntungan apapun, jika tidak maka akan menyebabkan para abadi menjadi tidak puas. Hei hei, tunggu, tunggu. Saat itu, Su Yun yang sedang berjalan tanpa tujuan di jalan, tiba-tiba mendengar serangkaian teriakan dari samping. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seekor anjing besar ditutupi bulu abu-abu sedang menatapnya. Anjing besar itu meletakkan selembar kain di pinggir jalan, dan di atas kain itu, ada beberapa harta abadi yang sangat indah, seolah-olah itu adalah makhluk abadi yang menjual beberapa harta abadi yang tidak dapat dia gunakan. Tamu yang terhormat, tamu yang terhormat, cepat datang, datang dan lihat, ada sesuatu yang Anda inginkan di sini. Anjing besar itu membuka mulutnya lagi, namun tidak mengeluarkan suara, gup-gup, malah berbicara dalam bahasa manusia yang kasar. Su Yun terkejut, dia menatap anjing besar itu, kamu berbicara denganku. Tentu saja, untuk orang yang tampan dan luar biasa sepertimu, semua orang akan memperhatikanmu. Anjing besar itu menyatukan kedua kakinya, menjulurkan lidahnya, dan tertawa. Su Yun menatap wajah anjingnya yang lucu, setelah hening beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu dari alam roh iblis? Saya tidak. Anjing besar itu sedikit marah, namun dengan cepat berubah menjadi senyuman, meski di mata Su Yun, itu bukanlah senyuman. Dia kemudian mendengarnya melanjutkan, saya hanyalah anjing roh biasa dari dunia abadi. Oh, lalu kenapa kamu menelponku? Saya melihat dahi Anda bersinar, dan ada cahaya yang keluar dari kepala Anda. Saat Anda berjalan, sepertinya ada naga melingkari tubuh Anda, jadi saya rasa tamu Anda yang terhormat pasti akan menjadi ahli tertinggi di masa depan. Titik. Tamu yang terhormat, saya memiliki beberapa harta karun di sini yang cocok untuk Anda, mengapa Anda tidak melihatnya? Dengan itu, anjing besar itu mengeluarkan batu seperti berlian yang berkilau dan tembus cahaya dari suatu tempat, meletakkannya di kaki anjing itu, dan memberikannya kepada Su Yun. Apa ini? Su Yun menatap batu itu, tapi tidak bisa merasakan sedikitpun energi di dalamnya, dan langsung bertanya. Ini hal yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar cerita Nuwa memperbaiki langit. Nuwa memperbaiki langit, aku pernah mendengarnya, tapi bukankah itu cerita yang dibuat oleh alam fana? Cerita macam apa itu? Itu benar. Mulut anjing besar yang penuh dengan gigi kuning mulai mengeluarkan air liur, legenda mengatakan bahwa Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong melakukan pertempuran yang mengejutkan, dan bahkan langit pun hancur. Untuk menyelamatkan segudang alam, gadis itu menggunakan batu ilahi lima warna untuk memperbaiki langit, tetapi langit telah diperbaiki, tetapi ada sepotong batu ilahi lima warna yang tertinggal. He he, benar, yang ini. Apakah kamu tidak berbohong padaku? Saya sudah mengatakan itu adalah batu ilahi lima warna, batu Anda tidak memiliki warna, bagaimana bisa itu menjadi batu ilahi lima warna? Tanpa menunggu Suyun berbicara, Faseles mau tidak mau angkat bicara. Ai ai, apa yang kamu katakan salah? Anjing besar itu tidak senang dan segera mengangkat batu itu tinggi-tinggi ke langit. Seberkas cahaya menyinari dan menghantam batu itu, menyebabkan batu itu langsung bersinar. Apakah kamu melihat itu? Sangat berwarna, sangat indah. Kalau begitu, bukankah ini batu surgawi tujuh warna? Batu ilahi tujuh warna, eh, dua lainnya untukmu. Aku tidak akan mengenakan biaya tambahan apapun. Anjing besar itu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi ia hanya bisa menjawab dengan santai. Apakah menurut Anda kita semua idiot? Melihat itu, Suyun menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Jika dia tidak tahu bahwa anjing besar itu membodohinya, maka Suyun akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Ai ai, tamu, jangan pergi. Saya masih memiliki harta karun lainnya di sini. Apakah Anda tidak ingin melihatnya? Ai ai, tamu, jangan pergi. Jangan pergi. Melihat Suyun hendak pergi, anjing besar itu menjadi cemas. Dengan empat kaki di tanah, ia berlari di depan Suyun dan menghentikannya. Jika Anda terus menggunakan pecahan batu itu untuk menakut-nakuti orang, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anjing besar itu tertawa canggung, jelas memahami bahwa tipuan kecilnya telah diketahui, tetapi kulitnya tampak lebih tebal daripada kulit Suyun, dan berkata, tamu, karena kamu tidak menginginkan batu itu, bagaimana dengan senjatanya? Saya memiliki pedang abadi dengan kecerdasan spiritual di sini. Itu ditempa oleh ahli tertinggi kuno, itu pasti kuat, bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik? Pedang abadi dengan kecerdasan spiritual? Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Mungkinkah itu pedang roh? 1180. Oh, pedang abadi, saya kebetulan kekurangan senjata yang cocok. Jika Anda mengambil yang bagus, kita bisa membuat kesepakatan. Suyun mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar hal itu, anjing besar itu langsung menjadi bersemangat, dan segera menarik Suyun kembali ke kandangnya. Sambil menyanjung Suyun, ia mengeluarkan pedang hijau dengan sarungnya dari tas luar angkasanya yang sepertinya tergantung di perutnya. Pedang itu sepertinya terbungkus lapisan minyak hijau. Meskipun tidak ada cahaya yang bocor, itu sangat menarik perhatian. Permukaan sarung pedang sepertinya ditutupi oleh pola elang. Elang melebarkan sayapnya, dan sayapnya memanjang dari tengah sarung pedang hingga ke ekor, dan gagang pedang juga sangat menarik. Itu dibungkus dengan dua cakar elang, tampak sangat menyeramkan. Anjing besar itu dengan agak ikut mencabut pedangnya, dan dengan suara dentang, lampu hijau menyala, dan pedang abadi hijau terang muncul di depan Suyun. Suyun menatap pedang itu, diam-diam melihatnya. Meskipun dibandingkan dengan pedang abadi lainnya, penampilan pedang itu tidak dianggap luar biasa, namun saat pedang itu meninggalkan sarung pedang, Suyun samar-samar menangkap jejak roh aneh. Tampaknya ini adalah pedang abadi yang memiliki roh. Bagaimana itu? Pelanggan yang terhormat, pedang ini lumayan kan? Melihat Suyun sedang melamun, anjing besar itu langsung berkata. Biasa saja, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Masih biasa saja, anjing besar itu membuka matanya lebar-lebar dan buru-buru berkata, konon ini adalah pedang yang digunakan oleh dewa racun. Setelah dia mati, kekuatan jiwanya secara tidak sengaja diserap oleh pedang ini. Ini adalah pedang yang tiada taranya. Aku tidak tahu apa bagusnya itu. Pelanggan yang terhormat, penglihatan Anda masih perlu diasah. Oh, apakah begitu? Cek cek cek, anjing busuk, apakah kamu menipu orang di sini lagi? Apakah Anda mengandalkan fakta bahwa Anda adalah anjing penguasa kebajikan abadi, bahwa Anda bisa menjadi pelanggar hukum dan menipu orang? Pada saat ini, suara yang sedikit mengejek datang dari samping. Suyun menoleh, hanya untuk melihat seorang pria muda dengan potongan rambut berdengung berjalan mendekat dengan sebatang bambu di tangannya dan sebilah rumput di mulutnya. Ketika anjing besar itu mendengar perkataan laki-laki itu, ia langsung menggonggong dua kali karena marah, dan berkata dengan marah, kamu tongkat bambu, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Penipuan apa? Kapan saya pernah menipu orang? Masih menyangkalnya. Pria itu mendengus, terakhir kali Anda menjual kepada saya tungku pil sembilan revolusi, Anda mengatakan itu adalah tungku pil bermutu tinggi untuk memurnikan pil, dan itu dapat secara paksa meningkatkan kualitas pil yang dimurnikan. Pada akhirnya, saya memurnikan tiga pot pil, dan semuanya terbuang sia-sia. Tidak satupun dari mereka yang berhasil. Pada awalnya, saya pikir itu karena teknik alkimia saya salah, tetapi saya selalu gagal. Dan Anda masih mengatakan itu bukan masalah tungku Anda. Kamu, tidak bisa mengambil apa-apa dan menyalahkan toilet. Tungku pil itu bagus, hanya saja Anda tidak tahu cara menggunakannya. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan tungku pil itu untuk memurnikan sepanci pil agar aku bisa melihatnya? Saya juga membawa tungku pil, Anda dapat memperbaikinya di sini untuk saya. Ini, ini, aku, aku tidak tahu cara meramupil. Anjing besar itu mulai panik. Tuan kebajikan abadi adalah yang terbaik dalam meramupil. Anda telah melayaninya selama bertahun-tahun, namun Anda masih mengatakan Anda tidak tahu cara meramupil. Apakah Anda memperlakukan saya seperti anak berusia tiga tahun? Laki-laki itu mencibir lagi dan lagi, lalu berpegangan pada batang bambu. Dia berjalan beberapa langkah ke depan, menunjuk ke arah anjing besar itu dan berkata, bahkan jika kamu ingin memukul seekor anjing, kamu harus melihat pemiliknya. Aku tidak akan menyentuhmu dengan santai. Ketika dewa kebajikan abadi datang, aku akan mencari keadilan darinya. Hah? Mendengar itu, anjing besar itu langsung panik dan langsung berlutut di tanah untuk memohon ampun, suabadi yang agung. Suabadi yang hebat. Jangan, jangan, jika Anda mengatakan hal ini kepada guru, bukankah guru akan membuat saya kesal? Saya mohon, saya akan mengembalikan semua uang itu kepada Anda. Jangan beritahu guru, bagaimana menurut Anda? Mendengar itu, wajah pria berdengung itu menjadi jauh lebih baik. Dia menganggupkan kepalanya dengan puas, jika itu masalahnya, maka itu lebih seperti itu. Anjing besar itu tidak berani berbicara omong kosong apapun. Ia segera mengeluarkan sekantong koin surgawi dan menyerahkannya kepada tukang potong rambut sambil gemetaran. Pria berpenampilan menarik itu mengambil koin langit dan menghitungnya. Dia mendengus dan tertawa, lalu berkata pada Suyun, rekan abadi, hati-hati dengan anjing licik ini. Dengan itu, dia pergi. Suyun menatap pria itu lama sekali, lalu menoleh untuk melihat anjing besar itu. Anjing besar itu menjulurkan lidahnya, terengah-engah sambil tertawa canggung. Orang itu berbuat salah padaku. Berapa harga pedang ini? Suyun bertanya langsung. 20 ribu koin surgawi. Baiklah. Suyun mengangguk pada Faseles, yang segera mengeluarkan 20 ribu koin surgawi dan menyerahkannya pada anjing besar itu. Dalam hal koin surgawi, Suyun punya banyak. Lupakan dia, bahkan orang-orang di sekitarnya pun sangat kaya. Bagaimanapun, mereka mengendalikan lebih dari setengah sumber daya ultimate martial world, dan bahkan ada beberapa sekte abadi. Bagi dewa biasa, jumlah uang ini bukanlah jumlah yang kecil, namun bagi Suyun, itu bukanlah masalah besar. Mendengar itu, anjing besar itu hampir pingsan karena bahagia. Tidak dapat dipercaya bahwa Suyun akan menyetujuinya begitu saja, dan berpikir bahwa pihak lain akan menurunkan harganya. 20 ribu koin surgawi. Pedang ini bahkan tidak bernilai 2 ribu koin surgawi. Jika mereka mengetahui bahwa Suyun akan langsung menyetujuinya, hal itu akan menaikkan harga. Anjing besar itu merasa sedikit menyesal, tetapi memiliki 20 ribu koin surgawi tidaklah buruk. Tapi saat Suyun mengambil pedangnya, dia berkata kepada Faseles lagi, segera hubungi penguasa kebajikan abadi, katakan padanya bahwa anjingnya baru saja menipu kita, dan ingin dia memberi kita penjelasan. Jika dia tidak memberikannya, kami akan segera pergi ke pengadilan abadi untuk mengadu. Iya, kata tanpa wajah. Karena itu, anjing besar itu sangat ketakutan hingga keempat cakar anjingnya lemas. Ia tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar. Kamu, kamu. Meskipun pedang ini memiliki spiritualitas, namun tidak mengandung banyak energi, dan samar-samar saya dapat mengetahui dari energi ini bahwa pedang ini tidak ada hubungannya dengan ki abadi, yang berarti pedang ini bukanlah pedang yang ditempa oleh makhluk abadi, jadi ini bukan pedang. Pedang abadi, tidak ada segel pada pedangnya, seluruh pedang tidak tertanam permata, dan tidak terbuat dari bahan langka. Anda ingin menjual pedang ini kepada saya seharga 20 ribu koin surgawi. Jika saya melaporkan hal ini ke pengadilan abadi, saya khawatir bahkan Tuhan Anda, penguasa kebajikan abadi, tidak akan dapat melakukan apapun terhadap saya, bukan? Suyun berkata dengan wajah serius. Hah? Anjing besar itu sangat ketakutan hingga lidahnya hampir jatuh ke tanah. Suyun menoleh, menatap anjing besar itu, dan berkata dengan wajah serius. Untukmu, pedang ini untukmu. Anjing besar itu buru-buru berteriak. Kali ini tidak berani menawar. Ia buru-buru mengembalikan 20 ribu koin surgawi, bagaimana mungkin ia berani memasukkannya ke dalam kantong luar angkasa. Faseles mengambil koin surgawi itu, menyimpannya, dan mundur ke samping. Suyun melirik anjing besar itu, tidak berkata apa-apa, dan segera berbalik untuk pergi. Melihat itu, anjing besar itu menghela nafas lagi dan lagi. Saya sedang berpikir untuk melakukan bisnis kecil-kecilan saat guru tidak ada di sini, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan dua iblis ini. Huh, sial sekali. Wajahnya terlihat sedih, tapi tak lama kemudian, matanya mulai melihat ke arah makhluk abadi di sekitarnya, dan ia bergumam, mari kita lihat apakah ada wajah yang asing. Bolehkah aku membujuk mereka sedikit? Jika aku bisa mendapatkan uang, saya bisa menggunakannya untuk berkultivasi. Namun, sebelum ia mulai memikirkan yang lain, Suyun, yang telah pergi lebih awal, tiba-tiba kembali. Tuan, saya sudah mengembalikan uang itu kepada Anda, dan saya sudah memberi Anda harta karun itu. Apalagi yang Anda inginkan. Saat anjing besar itu melihat Suyun, ia langsung berkata dengan wajah cemberut. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Jika Anda menjawab kepuasan saya, kami dapat membayar Anda 500 koin surgawi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. 500. Benar-benar, mata anjing besar itu langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Ada terlalu banyak orang di sini. Ayo pergi ke tempat lain. Baiklah, aku tahu ada kedai abadi tidak jauh dari sana. Anggur di dalamnya harum dan lesat. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan ngobrol? Anjing besar itu berkata dengan penuh harap. Mendengar itu, ekspresi antisipasi melintas di mata Faseles, dan dia langsung menatap Suyun. Dia suka minum, dan Suyun tahu itu, jadi dia langsung setuju. Mereka berdua menuju kedai di ujung jalan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya anjing besar itu berada di sini. Begitu memasuki kedai, ia menggonggong dua kali dan berteriak. Pelayan, cepat atur kamar pribadi untuk kakemu, dan siapkan dua toples abadi jangan mabuk. Cepat. Oh, bukankah ini anjing abadi? Apa? Apakah kamu menangkap ikan lagi? Seorang abadi yang duduk di samping melihat anjing besar itu dan langsung menggodanya sambil tersenyum. Memancing apa? Keduanya adalah tamu saya yang terhormat, sebaiknya kalian semua menjaga kebersihan mulut. Anjing besar itu sedikit marah, ia memarahi beberapa orang, lalu berkata kepada Suyun, Tuan, cepat, silakan lewat sini. Melihat itu, Suyun paham kalau anjing besar itu pasti sering nongkrong di kota Wentai, kalau tidak, tidak akan banyak makhluk abadi yang mengenalinya. Tentu saja reputasinya mungkin sedikit buruk. Suyun awalnya berencana untuk terus berjalan-jalan di sekitar kota Wentai, tetapi berpikir bahwa dia tidak mengenal orang-orang dan tempat-tempat di kota Wentai, tidak ada gunanya dia berkeliaran secara membabi buta, jadi dia memutuskan untuk mencari anjing itu untuk memahaminya. Kecerdasannya tidak tinggi, jadi Suyun tidak khawatir mengungkap identitasnya. Mereka berdua duduk, dan anjing besar itu juga duduk. Namun, pantatnya relatif tinggi, dan sepertinya akan jatuh kapan saja. Namun, anjing besar itu tidak mempedulikan hal itu, ketika anggur disajikan, ia segera menjulurkan kaki anjingnya, mengaktifkan ki abadi, membungkus cangkir anggur, dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin menelan seluruh cangkirnya. Setelah minum dua cangkir, akhirnya berhenti, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Suyun juga mencicipi secangkir, dan ketika anggur masuk ke tenggorokannya, matanya tidak bisa menahan untuk tidak menyala. Anggurnya adalah anggur yang enak, harus dikatakan bahwa anggur dari alam abadi memang memabukkan. Melihat Suyun sudah menyesapnya, Faseles pun berani meminumnya. Namun, Suyun tidak datang ke sini untuk minum. Ketika anjing besar itu hendak meminum cangkir anggur ketiga, Suyun mengaktifkan ki abadinya dan menutup mulut cangkir itu. Anjing besar itu terkejut, dan memandang Suyun dengan bingung. Kamu sudah meminum anggurnya, jika kamu masih ingin mendapatkan koin abadi itu, bukankah kamu harus membicarakan sesuatu yang aku minati? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang guru ingin ketahui? Anjing besar itu dengan cepat bertanya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu apakah ada sesuatu penting yang terjadi di kota Wentai akhir-akhir ini. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Anjing besar itu segera mengangguk dan menjawab, siapapun yang ditempatkan secara permanen di kota Wentai mengetahui hal ini. Tuan, Anda adalah wajah baru, orang luar, Anda pasti tidak mengetahuinya, bukan? Suyun mengangguk, ekspresinya sedikit tegang, apa sebenarnya itu? Sampai jumpa di video selanjutnya.